Halo, salam sehat ya Siapa nih ibu-ibu yang baru pertama kali hamil ya atau ini kehamilan yang pertama dan ingin melakukan USG Bingungmu ini, mau tanya apa ya nanti sama dokternya ketika mau periksa USG ke klinik dokter Apa saja yang harus ditanyakan? Langsung saja simak video berikut ini Tetapi mungkin yang baru gabung di channel MediStory bisa klik tombol subscribe di bawah ini jangan lupa di klik tombol loncengnya juga agar mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MediStory dan bisa di share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi Langsung saja yuk kita bahas Yang pertama yang harus mams tanyakan ya pada dokter spesialis objin atau spesialis kandungan mengenai memastikan kehamilan Dalam artian mams ini benar-benar hamil atau tidak Biasanya sebelum mams melakukan USG ke klinik dokter pastinya mams sudah mengalami yang namanya telat datang bulan Biasanya kalau untuk mengetahui ini hamil apa tidak itu biasanya sudah mengecek dengan menggunakan tespek mandiri ya Hal ini untuk mengetahui apakah mams itu benar-benar hamil atau tidak Tetapi biasanya banyak juga nih mams sudah tespek Hasilnya ada yang samar seperti ini Ada juga yang garisnya dua jelas seperti ini Ada juga yang satu jelas satu samar seperti ini Nah untuk memastikan apakah mams itu benar-benar hamil Itu dengan cara dilakukan USG Jadi harus mams tanyakan ya untuk memastikan bahwa mams itu hamil atau tidak Ketika USG Hal kedua yang harus mams tanyakan ya ketika USG adalah Memastikan bahwa sudah ada kantong kehamilan atau belum Katakan suatu kehamilan itu sudah positif ya Itu sudah ada yang namanya kantong kehamilan Karena bila mana ketika USG ya itu tidak atau belum ada ya Belum ada kantong kehamilan atau mungkin sudah ditunggu sampai trimester pertama akhir Tetapi masih juga belum ada kantong kehamilan itu dipastikan yang namanya B.O. Black Tate Of Fum Atau disebut hamil kosong Hal ini yang menjadi terjadinya faktor keguguran pada trimester pertama Yang harus mams ketahui ya yang namanya B.O. atau Black Tate Of Fum ya Atau hamil kosong itu merupakan Suatu kehamilan di mana Dari hasil pembuahan sel telur dengan sperma Terjadinya pembuahan ya sel telur Itu menempel pada dinding rahim Tetap membentuk kantong kehamilan ya Ada kantongnya Tetapi dia tidak ada embryo di dalam kantong kehamilan Dan itu yang disebut dengan B.O. Dan ketika mams tanyakan Adakah kantong kehamilan Biasanya pada usia kehamilan 5-6 minggu ya mams Yang ketiga adalah yang harus mams tanyakan ketika USG Tadi yang pertama memang sudah dipastikan hamil atau tidaknya Kemudian yang kedua sudah dipastikan adanya kantong kehamilan atau belum Kemudian yang ketiga Memastikan usia kehamilan itu sudah berapa minggu Untuk menentukan usia kehamilan ya yang dikandung Itu biasanya nanti mams akan ditanya ya pada dokternya HPHT Hari pertama hari terakhir itu pada tanggal berapa Dengan adanya HPHT itu nanti bisa menentukan yang namanya HPL ya Hari perkiraan lahir bayi Nah sering kali ya pada hitungan untuk menghitung usia kehamilan ini Sering terjadi perbedaan ya Bisa dihitung secara manual dengan cara menghitung dengan HPHT Atau mungkin dilihat dari USG Tetapi secara akuratnya itu biasanya dilihat dengan USG ya Karena kan kondisi janin itu masih sangat kecil Sehingga lebih tepat bila mana menentukan usia kehamilan dengan cara USG Nah itu tadi memang beberapa hal yang harus mams tanyakan ya Kepada dokter objin atau dokter spesialis kandungan ketika mams melakukan USG Kurang lebihnya seperti itu Mungkin ada pertanyaan yang lain ya Yang mengenai keluhan-keluhan yang dialami di masa kehamilan muda saat itu Ya harus mams tetap konsultasikan ya Guna untuk mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang muncul Untuk jenjang pertumbuhan si buah hati mams Baik demikian video yang saya buat ya Semoga bermanfaat Jangan lupa dibantu subscribe agar channel ini semakin berkembang Dan jangan lupa juga di share di berbagai tempat Agar video ini lebih bermanfaat lagi di luar sana Sampai jumpa pada video berikutnya Bye bye